Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Diajak kawin lari, wanita ini ditinggal pergi dan melahirkan di jalanan. Habis mandi, sepah ditendang. Bersimbah air mata membasahi pipi dan hati yang kering kerontang lantaran tercampakan. Perih tiada terkira. Taukah kamu apa yang menyakitkan menjadi mama muda teraniaya adalah saat dihancurkan oleh suami tercinta? Begitu tega, mas Fatir meninggalkanku di jalanan, sedangkan saat ini aku hamil besar mengandung darah dagingnya. Pantes saja tiba-tiba ia mengajakku jalan-jalan tak seperti biasanya. Ternyata dia membuangku begitu saja. Sungguh tega kamu, mas. Berjalan ke sana kemari tak tentu arah. Mau pulang tetapi pulang kemana? Karena sejak kami memutuskan kabur, mas Fatir selalu pindah-pindah tempat. Karena tidak sanggup membayar tempat tinggal. Sungguh malang, niat nasibku sudah hamil besar dicampakan suami begitu saja. Aku rela tidak dapat restu orang tua dan kabur bersamanya. Tetapi balasan yang kuterimbal sungguh menyakitkan. Padahal tadi aku cuma pamit ke toilet sebentar. Namun pas aku kembali, mobil yang dikendarai mas Fatir sudah tidak ada. Aku bingung harus kemana. Cuaca hari ini sangat panas, walau hari sudah mulai gelap. Tetap saja, aku kegerahan. Aku duduk di kursi panjang mengibas-ibas tangan ke wajah agar rasa geras sedikit menghilang. Mengidarkan pandangan ke segala arah. Di ujung sana ada sebuah supermarket. Aku bergegas mengampiri untuk membeli minuman. Kerongkonganku terasa kering. Ketika sedang memilih, tiba-tiba perutku sakit. Aku bergegas ke toilet. Perutku terasa mulas. Mungkin karena tadi sebelum berangkat aku makan makanan pedas jadi perutku memberontak. Entah berapa lama aku di toilet saat aku keluar hari sudah gelap. Pintu supermarket sudah dikunci. Aku berusaha membukanya tetapi nihil. Pintunya sudah terkunci. Percuma saja, sekuat apapun aku membukanya pasti tidak akan terbuka. Berjalan menyusuri makanan yang berjejar. Cacing dalam perutku berdemo meminta diisi. Aku mengambil sebungku sembilan, lalu aku mencatatnya di buku kecil yang selalu kubawa. Setelah itu aku mencari tempat untuk tidur. Sebelumnya aku ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah keluar dari WC, di sampingnya terdapat sebuah ruangan. Perlahan aku memutar kenop pintu dan tidak dikunci. Lalu aku masuk. Di dalamnya terlihat barang-barang entah apa isinya. Kardus pun menumpuk ada yang masih terlipat rapi. Lalu aku mengambil kardus-kardus terlipat. Aku susun menjadi alas tidur. Tempat ini lumayan nyaman daripada aku harus tidur di luar dan kedinginan. Pagi-pagi sekali aku mengambil cemilan untuk sarapan. Setiap barang yang aku ambil pasti aku catat. Nanti setelah aku punya uang aku akan membayarnya. Bersabarlah sebentar ya nak. Aku mengusap perutku. Mencoba berdialog dengan meleket kecil di dalam sini. Setelah perut sudah terisi, aku mulai masuk toilet. Tekutnya ada penjaga yang melihatku di sini. Aku berjalan perlahan sedikit kesusahan. Karena perutku yang membuncit membuat jalanku melambat. Terdengar ada yang membuka kunci. Jantungku berpacu lebih cepat saat terdengar orang bicara. Uh, hampir saja aku terlambat. Samar-samar terdengar orang yang bicara. Entah siapa? Mungkin menjaga? Mengidarkan pandangan sambil mempercepat langkah jarak toilet yang lumayan dekat rasa jauh karena kepanikan. Untunglah aku sampai lebih dulu di toilet sebelum orang itu masuk. Menunggu sebentar setelah terdengar ramai di luar, aku pun keluar dari toilet seolah-olah aku baru saja datang dan mengunjungi toilet. Aku putuskan jalan-jalan di luar supermarket, duduk di kursi panjang mengamati kendaraan yang lalu-lalang. Sungguh malang niat nasibku karena keadaan hamil besar. Tapi suami malah menelantarkanku begitu saja. Dasar, suami tak bertanggung jawab. Di mana janjinya yang akan menjaga dan melindungiku? Aku terlalu percaya dengan kata-kata manisnya hingga aku menentang kedua orangtuaku sendiri. Apa ini karma? Ah, entahlah. Vivi, ya? Suara cempreng membuyarkan lamunanku. Aku berdiri menatap wanita sederhana di hadapanku. Kurasa aku tidak mengenalnya. Aku bukan Vivi, tapi aku Vi. Oh iya, kebetulan aku ketemu kamu. Aku mau niti pengemawar ini, tolong jaga ya. Kamu kan ahli banget dalam rawatan aman. Wanita itu memotong pembicaraanku. Lalu ngomong panjang lebar sambil menyodorkan pot berisi setangkai pohon kecil. Aku mengambilnya dengan perasaan heran. Aku buru-buru ada urusan. Kalau ada apa-apa hubungi aku, Ia memberikan kartu nama lalu ia buru-buru pergi. Aku melongo, melihat punggungnya yang kian menjauh. Wanita itu masuk ke dalam mobil lalu kuda besi itu melaju, berbaur dengan pengemudi lain. Benar-benar wanita aneh. Gerutuku menatap pot di pangkuanku. Lalu aku membaca kartu nama yang ia sedorkan tadi. Anita Sukmaningsi. Itulah nama yang tertera dalam kertas segi empat itu. Aku merasa heran dengan wanita itu. Mungkin dia salah orang. Aku duduk sebentar mengamati tanaman dalam pot yang hanya berdaun empat biji. Lalu beranjak berdiri. Mungkin harus kemanakah aku pergi? Aku tidak punya tujuan. Kalau pulang ke rumah orang tua rasanya tidak mungkin. Mau ditaruh di mana mukaku? Cuaca sudah mulai panas. Matahari meninggi. Perutku pun keroncongan. Kuputuskan jalan-jalan sebentar menenteng pot pemberian wanita yang tidak aku kenal tadi. Aku mulai lelah duduk sebentar. Lalu beranjak pergi. Kuputuskan kembali ke supermarket itu lagi. Karena tidak ada tempat lain. Sudah beberapa hari aku tinggal di supermarket. Untungnya tidak ada yang mencurigaiku. Aku masih aman. Namun setiap keluar dan masuk supermarket, serasa ada yang selalu mengamati dari jauh. Entah cuma perasaanku saja. Dari pagi, perutku terasa mulas dan sakit. Tetapi sakitnya sebentar-sebentar. Hilang, sakit lagi, begitu terus menerus. Tapi aku tahan. Malam ini perutku sakit sekali. Atau mungkin aku lapar. Aku tertati berusaha berdiri. Melangkah keluar dari ruangan. Perlahan kulangkakan kaki. Tangan memegang punggung yang terasa sakit juga. Saat aku mengambil makanan dari rak yang berjajar, tiba-tiba sakitnya tidak tertahankan. Sampai aku terjatuh ke lantai. Aku memegang perutku yang terambat sakit luar biasa. Mencengkram kuat pakaian yang kukenakan. Au, sakit. Aku menjerit kesakitan. Tolong. Tenagaku semakin melemah. Menahan rasa sakit yang kian mencengkram. Suasanah nih. Aku terus berteriak meminta tolong entah ini jam berapa. Padanganku mulai mengabur perlahan mulai menggelap. Aku terbangun di ruang serba putih, merabak perut yang tadinya membunci seperti balon sekarang sudah rata. Aku panik bukan main, segera bangun dari tempat tidur. Melepas paksa selang infus yang tertusuk di tangan. Namun saat menapakan kaki, perutku terasa nyari. Ibu mau kemana? Ibu jangan banyak gerak dulu. Wanita berseragam putih memapaku ke pembaringan. Mana bayiku? Jangan khawatir, bayi ibu ada di ruang sebelah. Mendengar jawaban suster, aku merasa lega. Namun kelegaanku hanya beberapa detik. Aku mulai resah siapa yang akan membayar biaya persalinanku. Oh iya sus, siapa yang bawa saya ke sini? Tanyaku. Karena seingatku, pas aku mengerang kesakitan, aku masih berada di supermarket sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Suami ibu, jawab suster sambil mengecek kondisiku. Aku melongo, mendengar jawaban dari suster. Benarkah mas khawatir datang dan membawaku ke sini? Kalau memang benar, aku merasa bahagia. Ternyata dia masih mau bertanggung jawab. Suster itu berpamitan. Ya sudah, saya tinggal dulu ya bu. Nanti putri ibu akan saya antarkan ke sini agar ibu bisa menyusuinya. Timpalnya setelah itu, ia berlalu keluar dari ruangan. Rasanya tenang sekali melihat melekat kecil di gendonganku. Matanya sipit, hidungnya mancung, wajahnya mirip sekali dengan mas khawatir. Bibir mungil sedikit terbuka dan mengeluarkan suara yang melengking. Mungkin dia haus. Aku segera memberikan asli untuknya, perlahan ia menyedot putingku. Ia menyusu dengan lahap. Aku terus memperhatikan putri kecilku yang masih menyusu dengan rakus. Oh iya bu, ini suaminya sudah datang. Aku sedikit mendongak, sedikit memicinkan mata. Apa benar ini suamiku? Kok bisa berubah rupa? Hanya beberapa bulan tidak bertemu. Maaf sus, sebenarnya saya bukan suaminya. Tuturnya, saya akan tahu keherananku. Oh alah, tak kira suaminya. Soalnya kan kemarin masnya yang bawa ke sini. Lelaki itu hanya tersenyum menanggapi sustar, lalu ia menjelaskan secara detail apa yang sudah terjadi kemarin. Bahkan lelaki ini juga yang membiayai persalinanku. Di satu sisi, aku sangat senang karena masih ada orang baik yang menolongku. Namun aku juga merasa sedih mendengar kenyataan bahwa bukan suamiku yang membawaku ke sini. Padahal aku sudah senang sekali, ku kira mas khawatir yang membawa aku ke rumah sakit. Ternyata bukan. Aku menyesal telah mempercayai lelaki tak bertanggung jawab. Aku telah dibutakan oleh cinta, hingga aku tak mendengarkan perkataan orang tua. Nasir sudah jadi bubur. Sekarang, aku tidak tahu harus kemana membawa bayi kecilku ini. Kembali ke rumah orang tua itu sungguh mustahil. Namun harus kemanakah aku sekarang? Parah, menelusuri trotowar di bawah terik matahari yang semakin menyengat. Cacing di perut mulai dimu minta diisi. Kerongkongan terasa kering. Sejenak aku berhenti mengistirahatkan kaki yang mulai lelah. Ku tetap bayi dalam pangkuanku. Ia terlelah begitu tenang. Sekarang dia adalah satu-satunya penyemanganku. Namun bagaimana aku akan membesarkannya sendirian, bahkan tanpa arah tujuan. Aku mencoba menghampiri warung makan untuk melamar pekerjaan. Siapa tahu mereka kekurangan tenaga. Aku tidak minta upah banyak. Hanya diberi makan saja aku akan sangat berterima kasih. Tapi sayang, tidak ada yang mau menerimaku. Penelakan mereka selalu sama. Kami tidak menerima pekerja kalau bawa anak. Aku semakin lemas. Rasanya aku ingin mati saja. Begitu beracobaan ini. Melangkah tanpa arah tujuan, bayiku juga sekarang rewel. Terus menangis tanpa henti. Kendaraan beroda empat datang tiba-tiba membuatku kaget. Hingga aku terjatuh. Untung aku tidak tertabrah karena pengendaranya menghentikan mobilnya. Mbak, gak apa-apa. Aku masih sibuk memperhatikan bayi dalam pelukanku. Takutnya dia kenapa-napa. Sini ya, aku bantu mbak. Ucapnya lagi. Aku meraih uluran tangannya. Seraya melihat siapa yang membuatku terjingkang begini. Mbak Fian? Amira? Aku terkejut. Ternyata pengendara itu Amira, adikku. Amira membantuku berdiri. Untungnya aku tidak kenapa-napa. Hanya telapak tangan saja yang terluka. Amira berniat mengajakku ke dokter. Tapi aku menolak. Lalu ia mengajakku ke restoran dekat sini. Aku menceritakan perihal yang ku alami padanya. Setelah mendengar semuanya, ia mengajakku pulang ke rumah. Sontak aku menolak. Aku malu untuk bertemu ayah dan ibu. Amira terus membujuk. Pada akhirnya tidak ada pilihan lain lagi. Aku ikut pulang dengan Amira. Aku pasrah jika nanti ayah dan ibu akan mengusirku karena aku sudah menyadari semua kesalahanku. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.